selamat menikmati Terdapat sejak bulan Maret lalu jumlah yang terinfeksi di Indonesia sebanyak 78.572 orang Dengan angka sebanyak ini tentu akan mengurus tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 Maka dari itu sangat mendesak untuk memberikan dukungan dan solusi guna sering telah menolong menginginkan tugas tenaga medis Nabi Muhammad SAW bersabda Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya Atas dorongan dari sabda Nabi SAW dilakukan penelitian untuk mengurangi penyebaran COVID-19 Perlu kiranya ada teknologi yang mampu menekan jumlah orang yang terinfeksi dengan sistem monitoring berbasis IoT Variable yang diukur adalah suhu tubuh, detak jantung, dan kadar oksigen pasien Variable tersebut termonitoring oleh dokter atau perawat secara real time Dengan sistem ini, rumah sakit dapat melayani pasien rawat inom secara maksimal Semoga penelitian ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!